musik assalamualaikum guys ketemu lagi dengan saya erika narsavitri kali ini saya ingin mengubah bingkai foto bekas menjadi bingkai foto yang kece dan menarik untuk dilihat langsung saja guys ke bahan-bahannya disini saya menggunakan foto frame bekas atau bingkai foto yang udah gak ada kacanya langsung disini saya menggunakan cetak mirip taligoni lamp tembak disini saya menggunakan foto yang udah dicetak dan saya memberikan inisial nama saya dan pasangan saya disini ada daun flanel yang udah saya bikin dan bunga flanel ada juga bunga mawar flanel junting jepitan disini kalian bisa menggunakan jepitan kayu kuas lanjut guys cara pembuatannya pertama saya cat dulu bingkai fotonya yang agak kurang bagus ini ya guys soalnya kelihatannya bingkainya ini udah kayak terkupas-kupas gitu deh guys catnya kita rapiin kayak gitu ya lanjut kita lem daun-daunnya seperti itu kita lem bunganya oh iya guys kalian bisa lihat cara pembuatan bunga flanelnya ini di video aku yang sebelumnya ya guys cara membuat bunga flanel ukuran mini disitu kalian bisa menonton dan memperhatikan nanti lanjut kita lem daunnya lagi setelah itu bagian atas lanjut disini aku udah bikin pola ya untuk di belakang fotonya ini soalnya kayaknya fotonya ini terlalu kebesaran jadi aku mau bikin pola kayak gini deh guys setelah itu karena kurang rapi jadi aku tambahin tali gaunnya untuk pinggirannya kita lem gunting lem lagi lanjut kita lem di bagian sudutnya disini aku bikin pitanya dari tali gaunnya ya guys menutupin sambungan tali gaunnya yang ada di fotonya seperti ini udah selesai kayak gini lanjut kita balik dan mulai kita susun dulu foto-fotonya kayak gini nah sekarang kita ikat tali gaunnya lanjut kita lem sesuai lurusannya foto-foto ini ya guys jadi ga perlu lagi kita ukur-ukur lagi oke ya guys fotonya itu bekas aku lem ke dinding kemarin pake double tip jadi masih keliatan double tipnya gitu ya guys kita ikat lagi ujungnya setelah itu kita lem seperti itu sekarang udah jadi pinggir foto kita kayak gini ya guys oh iya guys semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like subscribe and nyalakan tombol loncengnya ya guys oh iya guys jangan lupa di share-share thank you selamat menikmati